Assalamualaikum, ide jualan kita hari ini kita akan membuat roti kukus yang kalau digigit itu lembut kemudian isinya bisa diisi berbagai macam aneka rasa dan tentunya kalau dijual juga insyaallah laris ya seperti apa? yuk langsung kita mulai videonya jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya ya oke sekarang kita bikin rotinya dulu ya karena kalau kita beli jadikan untungnya tipis banget jadi pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya sambil kita jalan aja, ini ada air 150 ml kemudian kita akan kasih dengan 50 gram gula pasir ini airnya air suhu ruangan ya kemudian kita masukkan 5 gram ragi instan kita tutup, kalau diutup kita udek-udek kita udek-udek sampai benar-benar larut oke ini udah, kita sisihin dulu lalu kita siapkan tempat untuk mengadon ini kita manual aja, nggak pakai mixer kita masukkan 50 gram tepung terigu aku pakai segitiga aja ya pertama kita masukkan telur ayam ya ini telur ayamnya itu beratnya sekitar 50 gram hanya telurnya aja ya, nggak pakai cangkangnya kita udek-udek, dibolong-bolong tengahnya dulu kayak gini oh, kita tumplekan sok kan disini sok lalu kita kasih ada 50 gram minyak boleh pakai margarin yang ditahirkan kita sokkan disini sok ya, kemudian kita kasih air ragi dan gula tadi kita sokkan disini sok kita kasih garam ya, kita jimpitkan piok-piok nggak perlu pakai micin karena nggak ada roti pakai micin ya ini kita udek-udek dulu sampai semuanya menyatu kemudian baru kita bisa uleni ya oke, kalau udah seperti ini sekarang kita uleni ya uleni aja pakai tangan sampai nggak lengket oke, setelah diuleni hasilnya seperti ini ya, adonannya nah, ini adonannya seperti ini jadi nggak keras oke, jadi adonannya nggak keras tetap empuk tuh sekarang kita akan bagi menjadi beberapa ukuran ya menjadi beberapa bagian oke, sekarang kita akan bikin dikira-kira aja terserah kalian mau dibikin berapa aku mau bikin sekitar 120 gram ya kira 124 lah ya udah, langsung kita bulet-bulet aja bentuk bulet ya mau dibikin kecil-kecil pun oke nggak masak oke, seperti ini bentuknya oke, ini satu tray udah siap kemudian kita akan olesi dengan kuning telur ya kuning telur dengan kocokan telur supaya atasnya itu cek situ oke, ini atasnya mau dikasih bubuk wijen tuh ya nggak boleh seperti ini oke, setelah selesai di bulat-bulat kemudian kita akan diamkan dulu kurang lebih ya sampai ukurannya itu mengembang ya ini bisa memuat dua tray sambil saya ngebunder-ngebunder yang satu tray lagi jadi jadi enam segini ya satu adonan tuh tadi jadi enam tadi nanti ukurannya gede banget kita tutup oke, sekarang kita lihat tuh rotinya sudah mengembang ini sekitar 15 menit ya lalu kita akan oven tapi kita akan panaskan sebentar ini kita keluarin aja nggak apa-apa tadi nggak aku tutup karena serbetku habis yang bersih kita panaskan ovennya disini aku biasa pakai oven Neo dari Mitu ya serinya MO6666 yang buat kalian yang mau beli silahkan klik link yang ada di description kita panaskan di suhu 190 derajat kemudian apinya bawah aja waktunya kurang lebih sekitar 40 menit panaskan dulu ya oke, ini ovennya udah panas kemudian langsung akan kita panggang ya nanti posisinya dibolak-balik atas-bawah atas-bawah supaya nggak matangnya tuh merata kita turunin aja deh oke oke, ini dia hasilnya tadi montok-montok gede-gede ya sekarang langsung kita ke penyajiannya aja ya nanti ini langsung kita belah aja ya pakai pisau pakai pisau roti yang bagus ya punya aku jelek banget nih buat belah nggak bisa kemudian kita akan kasih apa namanya margarin atau butter kasih isian kan isiannya tuh suka suka selera aja suka-suka aja ya kalau kita bisa kasih keju sini kita tutup kita kukus ini atasnya kita ulesin pakai margarin biar gurih satu lagi kita bisa isi dengan coklat yang rasa anggur kasih coklat yang warna-warni kayak gini ya lalu kasih keju juga tutup kasih margarin di atasnya juga lalu panaskan kukusan kemudian kita akan kukus kurang lebih selama lima menit ya oke ini udah cukup ya sekarang kita ambil panas gila aduh ini kalau dikukus lebih lembut terus pertanyaannya kenapa nggak dari awal di dikukus aja langsung diisi oh ya beda cerita cuy namanya juga ngekonsep ya nggak namanya juga konsep usaha oke sekarang langsung aja kita coba ya yuk langsung aja kita coba ya bismillahirrahmanirrahim jadi dalamannya seperti ini jadi bisa diisi macam-macam isian terserah kalian aja bismillahirrahmanirrahim ini tekstur rotinya bener-bener empuk ya ini tekstur rotinya bener-bener empuk tuh oke itu aja resep dari Alza Kitchen hari ini jangan lupa klik tombol like share serta subscribe-nya ya oke 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 oke